Intro Perikob bacaan kita dimulai dengan ajakan Tuhan Yesus Mari kita bertolak keseberang Perikob ini memulai dengan kata ajakan Mari Artinya hidup kita ini ada di dalam kuasa Tuhan Dan Tuhan mengajak kita untuk mengalami kuasa itu bersama dengan dia Dia mau berjalan bersama dengan kita Dia mau berjalan dan berlayar bersama dengan kita Di dalam mengarungi samudera kehidupan Dan mereka pun bertolak Membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu Dimana Yesus duduk dan perahu-perahu lain juga mengikuti mereka Jadi bukan hanya kita Tetapi begitu banyak orang lain yang ikut bersama dengan kita dalam perjalanan itu Bisa jadi pasangan hidup kita Bisa jadi anak-anak kita Cucu-cucu kita Orang-orang yang kita kasihi Semua ada dalam jangkauan kuasa Penyertaan Tuhan Dan Yesus duduk Tetapi perhatikan ayat selanjutnya Ketika terjadi persoalan Yesus ditemukan tertidur Ada apa ketika awal mereka berlayar Yesus masih duduk Dengan santainya bersama dengan para murid Dan perahu yang lainnya pun dapat menyaksikan hal itu Tetapi ketika gelombang berkecamuk Sang penulis Injil Markus mengatakan Bahwa Yesus tertidur di buritan Dari ayat ini saudara-saudara Mau menyingkapkan kepada kita realita hidup yang sesungguhnya Bahwa ketika keadaan aman Ketika keadaan damai Ketika keadaan tenang Seringkali Yesus itu terlupakan Seringkali Yesus itu diabaikan Tuhan dilupakan Tuhan diabaikan Sehingga seolah-olah kita merasa Bahwa kita berkuasa mengendalikan hidup kita sendiri Kita tidak butuh Tuhan Kita tidak Memerlukan Tuhan Tetapi perhatikan ketika gelombang berkecamuk Bahkan air sudah mulai masuk ke dalam perahu Ancaman kematian ada di depan mata Barulah para murid tersentak Dan mencari Tuhan Dimana engkau Tuhan Dan ketika mereka mendapati bahwa Tuhan Yesus sedang tertidur Sebenarnya dalam bahasa aslinya Mau menunjukkan kepada kita Murid yang membangunkan itu marah kepada Tuhan Apakah engkau tidak peduli kepada kita Kenapa engkau membiarkan kita seperti ini Tuhan Kita ini akan mati Jadi tidak datang meminta dengan baik-baik Tuhan bangun dong Kita ini sedang dalam bahaya Tolonglah Tetapi langsung mereka menghardik Tuhan yang tertidur Mereka memarahi Kenapa engkau tertidur Membiarkan kita seperti ini Kata peduli disitu saudara-saudara Tidak peduli menunjuk kepada Emosi amarah Yang meledak-ledak Dari murid yang membangunkan Tuhan Yesus Seolah-olah Tuhan membiarkan mereka untuk mati Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Ada beberapa hal yang saya mau kemukakan dari perikobacaan kita Yang pertama ialah Melangkah di dalam rencana dan rancangan Tuhan Tidak harus meniadakan pergumulan Melangkah di dalam rencana dan rancangan Tuhan Tidak serta-merta Membuat hidup kita menjadi tenang dan nyaman Mengapa hal itu terjadi Supaya kita tidak menepuk dada Supaya kita tidak membanggakan diri Supaya kita sungguh-sungguh memandang kepada dia Dan meletakkan seluruh harap kita hanya kepada dia Kalau kita membaca Alkitab saudara-saudara Ini seringkali saya sampaikan Maka kita akan melihat sebuah realita Tentang cara Tuhan Yang bekerja Sering bertolak belakang dengan logika manusia Ada jalan yang enak Ada jalan yang pintas Ada jalan yang bebas dari segala hambatan Tetapi justru bukan itu yang dipilih oleh Tuhan Tuhan memilih jalan melingkar Jalan berbelit-belit Jalan yang penuh dengan tantangan Jalan yang penuh dengan derita Bahkan bayang-bayang kematian Ini perjalanan hidup umat Sehingga kita bertanya Kenapa Tuhan memilih jalan itu Untuk mewujudkan rencananya yang indah dalam hidup kita Dan ketika kita membaca kitab ulangan Tentang perjalanan bangsa Israel Maka kita akan mengerti Bahwa di saat kita terbentur dengan masalah Baru kita sadar bahwa diri kita ini lemah Ketika kita terbentur dengan persoalan Barulah kita sadar Bahwa diri kita ini serba terbatas Karena itu kita butuh Tuhan Kita memerlukan Tuhan Nah keadaan yang nyaman Keadaan yang tenang Keadaan yang damai Seringkali membuat Kita tidak peduli dengan Tuhan Sehingga Tuhan memilih untuk tertidur Tidak ada tempat yang baik Yang kita siapkan baginya Tidak ada tempat yang layak Yang kita berikan kepadanya Sehingga Yesus memilih buritan Buritan saudara-saudara Adalah bagian belakang dari perahu Tempat di mana para nelayan menumpuk Semua kotoran Semua hal yang tidak dibutuhkan Dikumpul di sana Itulah tempat yang diberikan kepada Yesus Itulah tempat yang disediakan Bagi Yesus Kita tidak mempersiapkan Yang terbaik untuknya Sehingga karena Sikap seperti ini Cenderung Ada pada kita Maka Tuhan memilih untuk tidur Tetapi bukan berarti Ia meninggalkan kita Yang kedua Saudara-saudara Saya mau mengatakan bahwa Pergumulan tidak akan Mempunyai kuasa Untuk membatalkan rencana Allah Segala tantangan dan masalah Yang terjadi dalam kehidupan kita Tidak akan pernah membuat Apa yang sudah dijanjikan Tuhan Itu menjadi batal Jatuh bangunnya Hidup bangsa Israel Dalam hal keberimanan Menjadi bukti bagi kita semua Bahwa begitu setianya Tuhan Pada janjinya Sekalipun hatinya sering dilukai Hatinya sering disakiti Awal dari kitab Kejadian saja Pasal tiga Telah membuktikan Kesetiaan Tuhan Yang tidak pernah berubah Walau manusia Memilih jalan Menurut keinginannya Kesetiaan Tuhan Membuat Tuhan Mencari Adam Adam-Adam Dimanakah engkau Ia tidak menginginkan Kita hilang di hadapannya Ia tidak menginginkan Kita terbuang Jauh daripadanya Ia mencari kita Menemukan kita Dan memulihkan Keadaan kita Dan itulah yang tergambar Dalam perikob bacaan kita Sekalipun para murid itu Datang dan menjumpai Tuhan Yesus Sedang tertidur Lalu mereka Meluapkan emosi Mereka Memarahi Tuhan Tetapi Tuhan Tidak merespon Kemarahan itu Tuhan tidak Merespon Emosi itu Tuhan tahu Apa yang dibutuhkan Oleh para murid Sehingga Ia hanya berkata Kenapa Kamu tidak percaya Kenapa Kamu tidak yakin Bahwa aku ada Bersamamu Kenapa Kamu tidak yakin Bahwa aku ada Bersertamu Kebersamaan Dan kebersertaan Tuhan Dengan kita Itu dibuktikan Dengan Kemahakuasaannya Untuk Merubah Al yang menakutkan Menjadi Teduh Sekali Ya itu Indah sekali Perkataan ini Lalu Yesus Mengardik Danau itu Diam Tenanglah Lalu Danau itu Teduh Sekali Tidak Seperti Biasanya Ketika Tuhan Bertindak Maka Tindakannya Itu Sempurna Karena Itulah Saudara-saudara Mari Kita Jadikan Hidup Kita Ini Sebagai Tempat Dimana Kristus Akan Tetap Berdiam Tenang Dan Ia Mengendalikan Seluruh Keberadaan Kita Menurut Rencana Dan Maksudnya Jangan Biarkan Dia Tertidur Di Tempat Yang Tidak Layak Jangan Biarkan Ia Tertidur Di Tempat Yang Tidak Pantas Tempat Yang Terbaik Bagi Tuhan Adalah Hati Tempat Yang Terbaik Bagi Tuhan Adalah Pusat Kendali Kehidupan Hati Bagi Bangsa Israel Adalah Kendali Kehidupan Sehingga Ketika Kita Menyerahkan Hati Kita Kepada Tuhan Berarti Kita Memilih Supaya Tuhan Yang Mengendalikan Seluruh Hidup Kita Ia Menjadi Pemimpin Dalam Hidup Kita Ia Menjadi Nakoda Dalam Hidup Kita Ia Ada Di Depan Kita Dan Mengarahkan Hidup Kita Untuk Melangkah Seturut Dengan Kehendak Supaya Apa Supaya Kita Sampai Kesebrang Dengan Selamat Yang Terakhir Saudara Saudara Janji Tuhan Ia Dan Amin Setiap Hal Yang Keluar Dari Mulutnya Pada Akhirnya Akan Ia Kena Api Tua Tata T Judge Terima kasih.